Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bu Ani Trias TV dalam materi prakarya dan keurauzaan semoga kalian semua tetap sehat-sehat selalu dan bisa menerima materi prakarya ini dengan baik mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan ekspirasi budaya non-bundang perancangan kerajinan diawali dengan perencanaan produksi yang meliputi pencarian ide produk membuat gambar atau sketch pilih ide prototyping atau membuat studi model perencanaan produksi produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-bundang persiapan produksi proses produksi adalah proses menciptakan karya kerajinan non-bundang tahap pengerjaan ada beberapa tahap diantaranya tahap penambahan atau pembahanan bahan baku tahap teknik produksi finishing sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan ketampilan manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan evaluasi pada proses evaluasi akan diketahui berbagai macam kendaya dan kesulitan yang dikerjakan pada tahap evaluasi harus mengungkapkan semua permasalahan dari mulai proses pembuatan sampai dengan hasil produksi kerajinan yang dihasilkan kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-bundang kemasan dapat diartikan sebagai wadah yang berguna, mencegah, atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas fungsi kemasan sebagai daya tarik dan sebagai ciri khas dari produk kerajinan yang sudah dibuat bahan yang digunakan untuk membuat kemasan memiliki berbagai macam bentuk dan tergantung pada isi dari produk kerajinan pembuatan kemasan juga harus memperhatikan dari isi bahan bentuk warna, teks, dan grafis yang sesuai dengan isi produk macam-macam kemasan kerajinan non-bunda kemasan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier bahan kemasan jenis bahan yang digunakan dalam kemasan karya kerajinan non-bunda antara lain sebagai berikut kemasan kertas kemasan kayu kemasan plastik penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-bunda biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi unsur-unsur di dalam biaya produksi adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pengertian biaya produksi biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umurnya jenis-jenis biaya produksi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pagi teori biaya produksi analisis biaya produksi total cost atau TC yaitu dengan cara menambahkan biaya tetap atau V-Cost V-Cost atau FC dengan biaya variable cost atau VC biaya total atau total cost adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan produksi suatu barang biaya variable cost atau VC keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variable biaya tetap rata-rata cara menghitungnya yaitu dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi biaya variable rata-rata cara menghitungnya yaitu dengan cara membagi biaya variable tetap biaya marginal atau marginal cost diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah satu unit produksi laporan biaya produksi perhitungan laporan biaya produksi mengutamakan perhitungan tiga hal yaitu daya dari data produksi kemudian biaya yang dibebankan perhitungan harga pokok contoh perhitungan biaya produksi biaya produksi diperoleh dari menambahkan satu biaya bahan baku biaya tenaga produksi dan biaya overhead pagi pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-bunda dalam pemasaran memiliki empat sifat atau karakteristik yaitu satu non-rubik disesuaikan terbaru interaktif dari penjelasan di atas tolong nanti kalau sudah punya buku paket yang dipinjam dari Perpus dan BKS silahkan dipelajari kembali untuk tugas membaca ulang dan dimengerti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati